Intro Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma suna ala siddina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin Rabbana kzidna ilmah warzuqna fahmah Rabbish rahli sadari wa yasirli amri wahlu luku datam milisani yafqawu qawli Ababadu kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin dari Menebar Hikmah Murey Berkah Channel Para sahabat pada video kali ini saya akan membagikan atau tepatnya membacakan bacaan doa yang dibaca setelah kita menyelesaikan sholat-sholat tarawih doa setelah sholat tarawih ini terkenal dengan sebutan doa kamilin bagi yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat doa ini dibaca setelah rakaat yang ke-20 sedangkan yang bagi yang mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat doa ini dibaca setelah rakaat yang ke-8 selesai berikut bacaan doa kamilin doa yang dibaca setelah sholat tarawih dilengkapi dengan kalimat pembuka doa dan kalimat penutup doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin Allahumma jahalna bil iman kaminin walil faraid muaddin walil salati hafuzin walil zakati fa'inin walima'indaka talibin walia'afika rajin wa bilhuda mutamasikin wa nil lawi mu'aridin wa fi dunya zahidin wa fi al-akhirat rahibin wa bil-qabai raudin walil-nعمah shakirin wa ala al-bala'i shabirin wa tahta luwai muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyamah sairin wa ala al-hawb waridin wa ilal jannat dakhilin wa min al-nari najin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bihurin aynin mutazawwijin wa min sundusin wa istabaratin wa diibajin mutalabisin wa min tu'amil jannat akilin wa min labanin wa asalin musafan syaribin bi-akwaabin wa abariq wa kasi min ma'in wa aladzina an'amta alayhim wa al-marududin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanarabbika rabbil asyati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin amin dengan menipudam Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sekalau puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya yang memenuhi semua kewajiban yang selalu menjaga ibadah sholat wajib lima waktu yang menulaikan zakat yang senantiasa mencari apa yang ada di sisimu yang senantiasa berharap ampunanmu yang berpegang teguh pada petunjukmu yang menjauhi semua kebatilan yang suhut terhadap kehidupan dunia tetapi lebih menyenangkan kehidupan akhirat yang senantiasa rilbo dengan ketentuanmu yang paling bersyukur atas nikmatmu tetap mampu bersabar atas segala musibah kelak di hari kiamat kami berada di bawah pagi-pagi sejungan kami Nabi Muhammad SAW yang kelak mengunjungi telaga Nabi Muhammad kelak masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kelak kami duduk di atas sanjang kemuliaan menikah dengan para bidadari mengalahkan pakaian dari sutra menyantap hidangan dan makanan surga meminum-minuman dari susu dan madu murni dengan sekelas cangkir dan cawan bersama orang-orang yang engkau berikmat dari kalangan para Nabi syudikin, syuhadat dan orang-orang soleh mereka itulah teman yang terbaik itulah keutamaan anugerah Allah dan jikaplah bahwa Allah maha mengetahui Ya Allah jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini termasuk orang-orang yang bahagia dan diterima amalnya dan jalanlah yang kau jadikan kami bergolak oleh orang-orang yang celaka dan ditolak amalnya semoga Allah mencurahkan rahmatnya atas tujuan kami Nabi Muhammad keluarganya sahabat beliau berkat rahmatmu wahai zat yang paling penyayang diantara yang penyayang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Terima kasih kerana sahabat semoga bermanfaat dan akhirat kurang lebih mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!